Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberi respon terkait kabar ia masuk bursa calon presiden di Pilpres 2024. Ganjar Pranowo diusulkan sebagai capres di Rakernas Nasional Demokrat. Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengungkapkan rasa terima kasih sekaligus menegaskan. Ia adalah kader PDI Perjalanan. Di kutip dari tribunews.com, Ganjar mengungkapkan hal tersebut dalam Rakernas Nasdem yang dikelar pada Kamis 16 Juni 2022. Ganjar mengucapkan terima kasih karena telah diberi kehormatan untuk diusulkan menjadi capres dan melontarkan guyonan saat ditanya kemungkinan dipinang partai politik lain untuk menjadi capres. Ketika menyinggung soal elektabilitasnya yang tinggi dalam beberapa survei, Ganjar pun enggan memberi tanggapan. Ganjar merupakan salah satu tokoh yang banyak diusulkan kader Nasdem dalam Pilpres 2024 nantinya. Sebanyak 34 petinggi Dewan Pimpinan Wilayah, Partai Nasdem memberikan rekomendasi nama sosok untuk menjadi bakal capres. Usulan tersebut diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem untuk nanti ditentukan tiga nama. Selain Gubernur Jateng, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mendapat banyak dukungan pada Rakernas Partai Nasdem. Tak hanya itu, terdapat juga beberapa nama dari dalam kader Nasdem yang diusulkan DWP, yakni Ketua Umum Partai Surya Paloh, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, serta Bendahara Umum Partai Nasional Demokrat Ahmad Saroni. Ketua Umum Partai Nasdem Ketua Umum Partai Nasdem Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! 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 Terima kasih.